Ini suatu fenomena lagi Ustaz, bahkan ini juga banyak dijadikan oleh para orang-orang yang membolehkan hal ini atau perkara ini Ustaz. Berbicara dengan orang mati apakah dibolehkan Ustaz? Kemudian katanya mayit bisa mendengar dan menerima doa. Dan kita disunakan untuk mengucapkan salam ketika kita ziarah Ustaz. Assalamualaikum ya ahladiyar atau semacamnya seterusnya. Ini dijadikan alasan bolehnya bertawasul atau meminta kepada mayit. Ini seperti apa penjelasannya Ustaz? Orang yang sudah mati, kenapa dia disebut mati? Berarti telah terputus dia dari kehidupan. Tidak ada lagi fungsi-fungsi kehidupan yang ada pada diri dia. Sebelumnya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa bicara ketika hidup. Kalau sudah mati, disebut mati itu karena semua fungsi tadi sudah terputus. Berarti tidak ada lagi fungsi pendengaran, tidak ada lagi fungsi mata, tidak ada lagi fungsi lidah. Dia tidak akan lagi berbicara sama kita. Karena dia sudah mati. Oleh karena itu, orang mati bukan tempat di mana kita berbicara dengan dia. Berbicara dalam artian menghitap dia untuk berkomunikasi. Karena sudah terputus. Kenapa kita diminta untuk mengucapkan salam? Kita ucapkan salam ketika kita berada di kuburan. Itu bukan kita ingin mendengarkan jawaban dia. Itu karena kita mau dan karena kita diminta oleh Rasul untuk mendoakan. Dan salam itu adalah bagian dari doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau assalamualaikum ya ahladiar. Berarti kita ucapkan salam. Bukan berarti kita minta agar salam kita dijawab. Kalau dijawab repot. Kalau dijawab justru malah. Kalau kita salam sama orang hidup, kita ingin salam kita mendengar. Kalau tidak dijawabnya, kita mulai nanya, kamu kok tidak jawab dari salam saya? Karena dia masih hidup. Dan hukum itu tidak ada lagi pada orang mati. Maka tidak boleh kita meminta-minta lagi kepada orang yang sudah mati. Itu satu perbuatan konyol kalau saya anlaynya, dia meminta kepada orang yang sudah mati. Meminta kepada orang yang masih hidup dalam keadaan berjauhan saja, tidak bisa. Berarti dia gaib bagi kita. Dia masih hidup betul kan? Sekarang, ayah kita di kampung. Kita minta dari sini. Hei ayahku, begini, begini, begini. Tidak boleh itu. Karena dia gaib bagi kita. Dia pun masih hidup. Nah sekarang dia sudah mati. Sudah mati. Tentu status dia sudah mati itu lebih jauh lagi daripada ketika dia masih hidup. Kalau dia ada di depan kita, lalu kita menyampaikan sesuatu yang memang dia bisa untuk melakukan, boleh. Ayah kasih saya uang. Saya besok mau beli buku. Ayah itu ada sama kita, ada di depan kita. Dan kita minta ke dia. Dan dia insya Allah bisa memberikan. Boleh. Tapi kalau kita meminta kepada dia, walaupun ada di depan kita, untuk sesuatu yang dia tidak bisa, maka syirik. Bisa menjadi salah. Karena kita meminta sesuatu yang hanya Allah yang bisa. Hei ayahku, tolong. Nah kita sebutkan sesuatu di masa depan, yang hanya Allah yang bisa. Itu sudah salah. Jadi yang boleh itu, meminta kepada dia yang masih hidup, di hadapan kita, untuk perkara-perkara yang memang dia bisa melakukannya. Itu aturannya. Ini masih hidup itu kan? Nah sekarang, yang dilakukan oleh orang, meminta, oleh sebahagian ya, bukan semua, meminta kepada dia yang sudah mati, berada dalam kubur, meminta sesuatu yang hanya Allah yang bisa. Karena dalil doa tadi, ucapan salam tadi. Karena ucapan? Ucapan salam. Diminta kita untuk mengucapkan salam, bukan berarti kita diminta, untuk meminta juga kepada orang-orang yang, orang-orang yang dikubur. Kita ucapkan salam itu, berarti orang dikubur itu yang membutuhkan doa dari kita. Jadi orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah dikubur, dia mengharapkan agar kita mendoakannya. Jangan terbalik, ini kita yang mengharapkan, agar dia yang mendoakan kita. Nampak tidak apanya itu penyimpangannya. Oleh karena itu, agama kita melarang untuk melakukan perbuatan seperti itu, lakukanlah hal-hal sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah s.a.w. Rasul s.a.w. ketika Ja'far ibn Abi Talib selesai dikuburkan. Selesai dia untuk dikuburkan. Betapa Ja'far ibn Abi Talib seorang sahabat yang sangat mulia. Sangat mulia. Tapi kepada para sahabat, Rasul bilang, Is'alulahu tasbid fa'innahul a'na yus'al. Tolong doakan saudara kalian itu. Fa'innahul a'na yus'al. Karena sesungguhnya dia sekarang ditanya. Doakan tasbid. Doakan hatinya diberikan ketetapan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Padahal Ja'far adalah orang yang sangat mulia. Karena dia adalah sahabat Rasulullah s.a.w. Nah, karena itu tidak boleh kita meminta-minta kepada orang yang sudah mati atau kita titipkan doa kita agar dia menyampaikannya kepada Allah yang seperti yang tawassul yang dilakukan oleh sebahagian orang. Karena dia adalah ulama besar, dia adalah kiyai, dia adalah orang yang terhormat, orang mulia. Rasanya tidak pantas kalau seandainya kita langsung berdoa kepada Allah perlu pendekatan, perlu ada tawassulnya, perlu dititipkan doa ini atau disampaikan doa kita ini di samping kubur orang yang mulia ini. Perbuatan-perbuatan seperti itu sebaiknya ditinggalkan karena memang itu menjurus kepada keserikan, bahkan itu bagian dari keserikan itu sendiri. Walaupun hal ini mungkin ada sebagian yang sulit untuk menerimanya karena ia menganggapnya itu sebagai perkara yang biasa-biasa saja. Tapi kebenaran itu, itu lebih pantas untuk diikuti. Kita tidak boleh bermain perasaan dalam mengikuti syariah Rasulullah s.a.w. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dibenarkan oleh beliau kita benarkan, tapi apa yang disalahkan oleh beliau, maka kita harus, kita harus menyalahkannya juga. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.